Intro Tim Sargabungan dari Basarnas, BBBD, Perhutani, TNI, Polri, serta Relawan Rabu siang mulai melakukan persiapan di pos Cemorosebu Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk mencari seorang pendaki yang hilang di puncak Gunung Lawu Pendaki yang hilang tersebut diketahui bernama Ali Rahmatullah, 48 tahun, warga desa Minggiran Kejamatan Papar Kabupaten Kediri yang naik ke puncak Gunung Lawu sendirian sejak tanggal 15 Oktober 2022 kemarin untuk melakukan ritual yang hingga sekarang belum turun Tim Sargabungan ini nantinya akan fokus melakukan penyisiran di puncak Gunung Lawu di kawasan Pasar Dieng dan Kayangan dimana korban sempat dilihat oleh pemilik warung di kawasan Pasar Dieng dan hendak ke kawasan Kayangan sebelum digabarkan hilang hari ini kita sudah berangkatkan tim loksistik sama seru satu sudah diberangkatkan fokus pencarian kita dipokuskan di seputaran puncak ya puncak itu awalnya ada berita masuk itu dari tim warung pernah hari Selasa kemarin itu itu di Pasar Dieng itu katanya mau ke Kayangan jadi tim-tim yang sudah kita berangkatkan itu kita fokuskan di seputaran Kayangan dan titik-titik tempat-tempat ritual sudah kita susuri belum ada tanda-tanda yang mencurigakan begitu sementara itu menurut keterangan kerabat pendaki Ali Rahmatullah yang setiap hari bekerja di salah satu pabrik di Solo Jawa Tengah tersebut sempat kontak terakhir dengan istrinya pada minggu pagi 16 Oktober 2022 namun ia tidak pamit kalau hendak mendaki ke gunung lawu dan hingga sekarang proses pencarian masih terus dilakukan dari Magetan tim liputan Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!